Show! Hey guys, it's Mike, so let's go! Alright, 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 finally! Akhirnya game yang kalian chat ke gue terus ya, di Instagram, di spam terus kalian ya. Bang mainin ini, orang belum keluar kalian spam terus, akhirnya ini keluar nih ya. Ya, itu adalah Lemans Ultimate, yang mana jujur gue pribadi juga sebenernya gak terlalu ngikutin, mungkin ngikutin dikit karena ada San Gelayel gitu ya. Jadi gue tau ada LMP, ada Hypercar, sama GTE gitu kan. Dan tadi gue juga udah ya sedikit ngeliat-ngeliat dari YouTuber-YouTuber luar juga, sebelum gue ngonten gitu kan, gue liat dari YouTuber luar negeri sih kebanyakan ya. Jadi cukup oke, secara grafis dan lain-lain, tapi masih ada beberapa bug-bug tipis lah ya, karena tulisan gamenya juga masih early access gitu temen-temen. Tapi ya, kita udah bisa mainin Lemans Ultimate, gue juga penasaran kayak gimana. Langsung aja kita coba bareng-bareng. Guys, jangan lupa like dulu tapi, dan juga komen di bawah menurut kalian gimana nanti ya, setelah kalian liat videonya, dan juga klik di subscribe button buat kalian yang belum subscribe ya, batu gue ke 100 ribu subscriber. Terima kasih banyak, langsung aja ini dia, Lemans Ultimate, first time playing the game. Let's go! Ini gue matiin dulu kamera gue karena nutupin menu-nya, jadi kurang lebih nih kayak gini temen-temen ya, ada race weekend, ada online, yang mana kita langsung bisa jump nih, gue cepet aja nih, gue tunjukin ke kalian. Ini langsung ada, ini langsung 14 menit lagi nih, tuh, prototype fix. Uh, mobilnya mobil prototype, gue baru tau lah ada mobil prototype loh ini guys. Ini daily races, ada weekly races, masih kosong, ada, oh, oh ada ternyata, dia loading ya. Oh, di Sebring, registration open 08.30, mungkin ada waktu tersendiri gitu ya. Nih, 8.35 AM start, start in 9 jam lagi, masih pagi temen-temen gue, ini gue rekaman jam setengah 2 pagi ya, by the way. Dan, ya, adanya di daily races nih temen-temen, kalau kita mau ikutan ini beginner, gue masih disini ada rating kita, udah kayak iRacing gitu ya, dan ini tracknya ada di, ini ada tracknya nih tuh, di Sebring, eh sorry, Algarve International Circuit, nih, tuh. Jadi, ini fix ya, setupnya fix, ini buat beginner, jadi kita bisa langsung online gitu, langsung gue klik aja nih. Nah, ini langsung ada, ada practice, ada qualifying, racenya 16 menit temen-temen. Ini ada, drivernya ada Michi Hoyer, tuh ada youtuber-youtuber juga nih. Beuh, join practice, register. Tapi gue gak akan mainin online dulu, cuma, itu gue mau tunjukin ke kalian, kita bisa langsung online loh gitu kan. Dan ini ada race weekend, nah, kalau kita mau main sama AI, itu disini, dan ini adalah track-tracknya temen-temen, kalian bisa lihat. Ada Sebring, Algarve International Circuit, atau Portimao ya, terus, ada Spavra Kosiam, dan of course, Le Mans, atau Circuit de la Schaer, anjir susah juga ngomongin ya. Lalu ada, Monza, ya ada Monza, ada Fuji Speedway, lalu terakhir, kita punya Bahrain International Circuit, guys, ini keren banget ya. Jadi karena hari ini, waktunya terbatas, kita akan coba beberapa circuit, ya, kita akan cobain Bahrain, karena kita mainnya F1, Bahrain, Monza, Spa, dan, ya tinggal itu dulu lah. Le Mans, nanti aja lah temen-temen, karena ini kepanjangan tracknya, jadi kita coba yang, ini dulu aja yang F1 banget gitu ya, karena kita, disini adalah channel F1 mostly, dan ini, kita pilih Bahrain nih, Bahrain, nah ini kita bisa milih mobilnya, ada Hypercar, ada LMP2, ada GTE, gue akan coba, dari GTE dulu kali ya, nanti di track lain, gue akan nyoba mobil lain, karena tracknya ada tiga, mobilnya juga tiga, kita satu-satu dulu, di Le Mans, eh di Le Mans, di Bahrain, gue akan coba pake GTE, Pinju, dan disini mobilnya ada, empat manufaktur, ada Aston Martin, ada Corvette, ada Ferrari, dan juga ada, Porsche, gue akan coba pake, Aston kali ya, Ferrari nanti di Hypercar aja, Aston deh ya, gue Aston nih, coba ya, by the way, ini kita bisa atur ya, waktunya berapa menit, qualifying berapa menit, gitu kan, opening difficulty nya, mentok 120 ya, ya 120 mentok, kita akan coba di 90 deh, coba ya, gue penasaran nih, 90 ya, gue coba nih, damage simulation, 50%, tire wear realistic, ini udah, driving line off, 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 off semua, ntar, stability control off, steering help off, anti lock brakes nya, gue low aja, ABS, session, tadi udah weather ya, nah weather nih, nanti kita coba, hujan di spa kali ya, sekarang kita, preset nya, race nya, cerah aja temen temen ya, cerah aja, oke guys, akhirnya udah selesai loading nya, dan kita bisa ada watch, ada start driving disini, terus ada life timing, dan juga ada setup, ini ada, ini nama-namanya ya, ini real temen temen ya, kalau kalian ngikutin, pasti kalian tau, ini ada Saint Gelye, ini, ketutupan muka gue, bentar, tuh, Saint Gelye nih, tim BRT31, tuh, Saint Gelye coy, on the game bro, oke, lalu, ada setup juga, disini kita bisa setup ya, standard lah ya, ini, kita pake ban soft, lalu, car setup disini, ada advance setup, yang mana, of course, gue gak ngerti temen temen, karena, gue gak begitu paham, tentang setup masih, ini wheelbase, wheelbase gitu ya, tapi bisa, kalau kalian mau setup bisa, gitu kan, nih, tuh, error lengkap semuanya, jadi, ya, makanya tadi, di online beginner, kita dikasihnya, fix setup, karena emang, setup tuh, bener-bener overwhelming ya, temen temen, harus belajar dan segala macem, oh, kenapa cancel, oke, kita start driving aja, jempret, ini formation lab dulu, temen temen, by the way, eee, oke, gue, coba jalanin formation labnya, aja kali ya, kita tunggu, si, si, apa namanya, safety car deh harusnya, bentar, mana nih, safety car, halo, oke, itu udah, udah unai gerak tuh, ini gue gerak nih, mati mobil gue guys, mobil gue mati guys, oke, bodoh, oke, warning coy, please catch up to Gian Maria Bruni, oke, gue harus catch up guys, ntar, teman-temanku, permisi dulu ya, punten dulu nih gue, ada suara nge-rem disc breaknya, enak banget suaranya, oke, haha, oke, ntar gue harus, di belakangnya merah-merah tuh, punten, permisi, permisi, oke, information lab by the way, temen temen ya, oke, gokil, bagus banget sih ini, grafiknya sih mantep ya, menurut gue grafiknya sih bagus, kayak lagi gue bukan, yang sim racing banget temen temen ya, tapi, gue berangkat dari, pemain game, atau, apa ya, sim racer lah ya, bisa dibilang lah ya, dari F1, dan ACC juga, gue main, dan ini, buat gue pribadi, sangat, oke, for now, so far ya, bagus, grafiknya oke, force feedbacknya juga enak, dan, beginner friendly lah ya, kita tinggal langsung nyemplung, langsung balap, HUD nya bagus semua temen temen ya, ini kamera gue by the way, pas banget ya, di kamera gue gak ada, apa-apa yang terhalang temen temen, kalian bisa lihat semuanya, kayaknya game ini udah nyiapin, buat streamer streamer deh, kamera gue nih, bener-bener kosong nih, gak ada apa-apa nih, dibalik kamera gue nih, gue matiin ya kamera gue ya, tuh, emang bolong nih, ini udah enak banget, tinggal, gas gitu kan, ini kita bisa recycle nih, MFD nya, ada buat, apa namanya, tower, ya kan, buat tau, terus ini buat sessionnya, jam berapa, temperaturnya gimana, terus ada timing, ada ban, temperatur ban kita, terus ada, bensin kita berapa, ya kan, terus ini ada traction control, dan, brake bias, dan segala macam, disini, ya kan, bisa kita ganti-ganti nih temen temen, tuh, brake bias nya, atau berapa, motor map nya, ini masih lean kita, nanti bisa, bentar, eh, kita di belakang mana nih, disini harusnya, pas gue lagi ngomong, tiba-tiba, green green green, anjir, oke, yang LMP jelas, kenceng banget ya temen temen ya, LMP dan hypercar ya, kita mobil GTE, disini gak mungkin bisa ngejar, GTE, lawan GTE, dan ini braking, sabar, sabar, gue braking early, antri dulu bos, antri dulu, hmm, tabrak-tabrakan manja ya, oke, gak apa-apa, kasih space, kasih space, bump drive, bump drive tipis ya, oke, so far sih grafiknya, mantep banget temen temen ya, oke, di depan kita ada Porsche, come on, kita udah bisa liat nih, GTE sama GTE, di bawah kamera gue nih ya, udah jelas nih, towernya, ada yang masih di belakang kah, gak ada, kita paling belakang by the way temen temen ya, P1 nya Bu Emi, di hypercar, oke, gue coba snitch satu posisi disini, bisa gak, nice, oke, masih kasih space, oke, dapet, oke, kita coba dive, from the inside, disini, mohon manis, uh, sedikit tap, dengan mobil pink sebelah kiri tadi, aman, Ferrari di belakang, Aston Martin di depan, come on, kita pake Aston Martin yang sama nih, oke, turn 9-10, turn yang sangat tricky, kabar dulu, oh, oke, so far bagus temen temen ya, sedap, gue masih, of course mainnya masih belum jago lah ya, tapi gak apa-apa, sementara kita masih bisa, oke, getaran-getaran kerbnya sih, force feedbacknya mantep banget, gue merasa feelingnya, mirip-mirip ACC, tapi ya, ya masih lebih enak ACC, kalau menurut gue pribadi ya, tapi, enak, of course, force feedbacknya, ya gue gak bisa compare sama real life ya jelas ya, karena gue bukan pembalap asli, tapi, dari segi, kenikmatan force feedbacknya di, fanatic gue sih mantep ya, gue gak tau, kalau kalian mainnya pake, controller, karena, support juga buat controller temen temen, jadi buat kalian yang pake controller, gak usah khawatir, bisa temen temen ya, oke, kita berarti sekarang, P9 ya, akhirnya, ini gue Emi nih, barusan yang nyalip, oh gak, Herculent tuh ya, Herculent tuh, Herculent, namanya kayak, Herculent, oke, kirain gue Emi udah overtake kita, overlap, oke, nice, sabar, ya kita masih battle sama, ini kalau kita liat belakang, suara mesin ini ilang ya, tuh, tuh aneh juga, santai, wah gue ketagian nih guys, gue, ini, masih ada 3 jam 57 menit bro, come on, ha 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 ha, ha ha ha, ha 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 ha, Tenang 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 Fokus Coba overtake dari si luar Good overtake Aduh Return posisi Aduh guys Gua nyalip dari si luar Gua harus suruh balikin posisi Oke yaudah Kita kasih balik posisinya Oke Tadi penalti guys ya Kita nyalip dari luar garis Waaah Gua main lintir Aduh Aduh Ini ya Turn 9-10 guys ya Anjim 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 Oke guys Karena gua melintir Of course gua udah ketinggalan jauh banget Jadi kita langsung Masuk ke pit aja Kita liat Aduh ban kita panas Ban kita panas Bannya panas coy Oke ini dia temen-temen Kita masuk pit Kondisi pitnya sih Nah ini pitnya kayaknya Harus Eh gua Oke speed limiter 60 km per jam Nah ini yang gua Kurang suka Kayaknya gak ada animasi pitnya Pitnya kayak di ACC temen-temen ya Eh mungkin gua di garis ini dulu lah Set Gini kan Terus abis itu kita masuk pit Set Nih Cuma garis merah ini doang Gak apa kayak kotak merah ini doang Berhenti Terus Udah Tuh Udah Dinaikin Udah gak ada animasi apa-apa temen-temen Kayak ini udah kelar Oh udah kelar nih kayaknya Udah kelar kah? Bentar Oh udah kelar guys Bistongnya Udah jalan lagi nih Udah Ini kalau back marker Kita ada tulisannya blue flag Di mobilnya Tuh ada blue Jadi kayak bener-bener Mantep sih ini Ferrari AF course Clone Ya kita paling belakang temen-temen ya Kita ketinggalan 3 lap Jadi Mantep banget ini Kita posisi 14 Paling belakang Kurang lebih kayak gitu di Bahrain Kita move on aja guys ya Kita ulang lagi di LMP Let's go Oke Kalau tadi kita di Bahrain Sekarang kita akan nyoba Monza temen-temen ya Monza Nanti terakhir SPA ya Kita continue Kita pake LMP2 Gue akan pake mobilnya Son Gilael Temen-temen ya Tapi Kita gak pake Kita pake teammate-nya aja kali ya Mana 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 Oreca Jota WRT 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 Mana nih Set WRT Nah ini dia Tim WRT temen-temen Ini masih ngebug Kayaknya Gak ada gambar-gambar tim-tim lain nih Oke WRT Nomor 31 Itu timnya Son Gilael Kita pake nomor 41 kali ya Satu nih Continue Monza Itali Nah ini racenya Wait Sekarang racenya jadi ada 7 jam nih Kayaknya ini event-event Yang emang ada di Monza nya kali ya Ini disini tulisannya 6 jam Tapi tulisannya disini 7 jam Oh ini karena ada practice ya Dan ini 18 menit ya Rolling start 18 menit yaudah Begitu kita sekui aja langsung Ke Monza guys ya let's go Oke guys let's go Kali ini kita Formation lab gak perlu lah ya kayaknya ya Kita skip aja formation labnya temen-temen Aduh Gue lupa terus harus Nginjek kopling ya Nah Oke Harus nginjek kopling guys ya Oke kita pake LMP Di Monza Let's go Kita masuk ke Parabolica Gila Game nya sih mantep sih guys Gue yang masih belum bagus Mungkin kayak Masalah Steering Angle nya aja nih Steering Angle nya gue masih belum sama Nih sama setir gue ya It's okay Gue pake Steering Angle manual By the way di setting 450 Mungkin Ada yang lebih bener Nanti Gue gak tau juga Kita Di tim WRT ya by the way Let's go manis Green flag Oke green flag Kita akan menyalip semua GTE-GTE ini Minggir-minggir-minggir Let's go Chaos Wuhh kenceng banget kita LMP kenceng banget men Masih ada hypercar yang lebih kenceng guys Awas Monza Monza turn 1 Monza turn 1 Santai Bentar ini Kamera belakang gue mana nih Gila gak ada kamera belakangnya guys Oke abah sabar 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 Belok 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 Oke Nice Ada jota di belakang Lantai dulu Wuhh kenceng banget itu Hypercar kah Hypercar tuh berarti Ya hypercar guys ya Felix Daco Ngeram dulu Ngeram dulu tipis Asik banget nih Cuma gue gak ada kamera belakang nih Game ini minusnya gak ada helicorsanya temen-temen ya Jadi kita gak tau side by side nya itu gimana gitu F1 game aja yang Simcade ada Arah panahnya lah Paling gak gitu kan Ini gak ada cok Jadi kalo kita side by side Bismillah aja nih gitu kan Oh awas Ya kita bisa Nengok-nengok sih Nengok kiri kanan ya Ada kaca spion nih Tapi kaca spionnya aja Ngeliat kemana cok Arah Ntar sabar Wewewe Hypercarnya lewatnya ngeri banget Sabar sabar Lu masih gak tau breakingnya dimana ya by the way Ya ini hypercar juga di depan kita temen-temen Kita posisi 8 di LMP Oke nice 18 menit Wah ini mulai seru nih Mulai bener nih balapan gue nih So far Oke ada GTE kita salip Coba Coba salip Salip coba Ya itulah Oke breaking Pelan-pelan Santai Let's go Parabolika Yes Aman temen-temen Oke kita meninggalkan Ada LMP2 Didepan ada hypercar juga Yang coba untuk kita Gak mungkin kejar Kita kejar yang LMP2 juga ya Yang satu kelas temen-temen ya Jangan beda kelas Ngapain Kayaknya ngerem gue terlalu early Oke Chicane pertama Satai Oke good Oke guys kita udah masuk ke jajaran LMP Tinggal kita salip satu persatu nih Mohon P6 kita Gak mudah juga ya nyalipnya ya Gak mudah juga ya Gak mudah ya Terlalu early gue Nge-brakingnya Gue masih belum Dapet Breaking point yang Pas gitu ya Oke sabar Tapi mobilnya Gak panising temen-temennya Enak banget Gak takut melintir gitu Maksud gua Gasnya masih Ya kalian bisa Sesuaiin sama TC nya juga sih TC nya Oke aman Mohon dikit lagi temen temen Coba untuk mengejar disini Sebuah manis Ikut exit Let's go Clip stream Fokus 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 On 0,2 di depan Oke kita coba spa temen temen ya Kita coba spa ya Tadi Monsternya sih bagus banget men Gua suka Kan biasanya kita juga liat di F1 ya temen temen Tapi disini monsternya beda Kayaknya lebih clean disini ya Jadi nice Of course Ferrari temen temen ya Disini lengkapnya ada Toyota Gazoo Racing Ada juga Apa namanya Porsche of course Dan ada Pichu Lalu ada Glickenhaus Racing Ada Cadillac Lalu terakhir ada Floyd Funwall Racing Team Funwall temen temen ya Keren juga Oke ini dia Kita pake Ferrari Ferrari Apa 18 menit Let's go Kita hypercar ya Langsung aja start Come on Yang penting selamat nih di turn satunya Tolong banget ya Jangan ditabrak-tabrak nih Antri bos Kita balapan masih lama nih Jangan langsung digas aja nih Oke gue mencoba untuk sesantun mungkin ya Nih Ngeram nih Gue ngeram early nih Ngeri banget nih gue ngeram nih Sisi luar Oke ada yang nyenggol-nyenggol mobil gue Gapapa Pas santun Gue belok Sebisanya Oke Oke lolos nih gue Gue lolos Gue masuk di inside Nice Minggir-minggir-minggir Gue hypercar Gue hypercar Gue kenceng Minggir Oke Multiklas Race temen-temen ya Inilah rasanya Wuh Come on Pedap Salib semuanya bos Let's go Deman kita hypercar juga nih Yang warna hitam Oke Gak tau itu salah gue atau Salah dia Mungkin salah gue Karena gue ngeramnya terlalu kiri mungkin Atau gimana Oke gapapa Aman Oke lanjut Lanjut temen-temen Kita gak dikasih penalti Karena ini racing Rulesnya belum gue streakin Ini masih default Oke depan kita ada Hypercar P5 Ngeram Early banget Dia jelas sih di GTE ya Aku lupa Oke Kita harus salib segera Supaya tidak Menghalangi temen-temen Oke masuk ke Puhon Lamp itu depan kita Kita harus coba untuk Alip Ini karena gak ada qualifying Kita jadinya Startnya random Harusnya ya LMP sama LMP Hypercar sama hypercar Gitu ya Oke depan kita hypercar nih Let's go Yang gue tabrak tadi bukan ya Oke Pelan-pelan Nyalipnya Lantai dulu Masuk ke Blanchimon Let's go Coba untuk slipstream disini Kita P6 masih temen-temen Coba cari yang P5 ke atas Eh P4 ke atas Yang 5 nya depan kita Aduh gue wide Gak apa Gak apa Kayak dia braking disitu Nice Ini spanya by the way Ada elevation nya ya Kalau kalian Biasanya tuh Anak sim racing Suka ngecengin spanya Quatmaster yang Sangat-sangat datar temen-temen Ini spanya bagus Yang ini Quatman C'mon Coba untuk dari sisi luar Overtake disini Masih side by side nih kayaknya Yap Keliatan di spion Masih side by side Oke Masih gak berani Lepas gas Eh gak berani Flat out gue Minggir LMP Minggir Nice Oke Kita dapet Kita berhasil off attack Temen-temen Oke guys Gue barusan 360 diarus Astaga No Sarip lagi kita sama Felix coy Gue gak tau nih apa yang Efek apa yang terjadi di mobil gue ya Karena Harusnya bannya panas yang jelas Tapi ini gak terlalu untungnya Bannya kita masih hijau sekarang temen-temen Mungkin karena dari tadi ban kita dingin ya Sekarang jadi malah Pas gitu ya Temperaturnya Kita jadi harus battle lagi sama Felix nih Duh jadi gak mau besok coy Gila tadi gue mencoba flat out diarus ternyata Gak bisa guys ya Yaudah Moan Kita masih punya satu lab tersisa temen-temen ya Last lab abis ini Jadi gue harus salip Felix Secepatnya Karena No time left temen-temen Dan kalian bisa liat ya Temperaturnya tuh Di ban kita Kalau kalian perhatikan di kanan bawah Kan ada gambar bannya Dan warna hijau gitu Nah itu kalian bisa liat Temperatur luarnya itu Warna biru temen-temen Dan yang hijau tuh yang tengah-tengah doang Jadi Bener-bener simulasi tire-nya sih bagus ya Mirip-mirip ACC Jadi Not bad Di hari segi itu Kalau di F1 kan gak ada tuh Begitu-begitu tuh F1 game maksud gue ya Oke Bentar ini gue harus fokus nyari Felix nih Kok gak dapet-dapet nih Jadi terlalu jauh Oke Kita coba Coba disini Sekain Oke Please Last lap temen-temen ini harusnya One final lap Waktunya tinggal 20 detik Ah jelek banget exitnya Gue masih gak biasa sama Tractionnya mobil ini temen-temennya Kayak aneh banget TC-nya Oke lepas gas Biar aman Biar aman Oke Please 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 Come on Felix Give me the position Back Gue melintir tadi Salah gue sendiri sih Oke Round the outside coba Di Lecom Nice Masih fight kita Braxos Come on please Please Kita umbul Pelan-pelan exitnya Nice Last lap battle temen-temen Untuk mendapatkan posisi podium terakhir Oke Kita mendapatkan Kita mendapatkan Saya pikir kita mendapatkan Oke Puhon Come on Masih was Masih was-was ya Karena tidak ada yang namanya Helicorsa ya Tadi nyalipnya Bener-bener harus hati-hati banget Harus presisi temen-temen Awas Awas mobil gue melintir Bro 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 Oh my god Oh my god What a safe Oh my god Mobil gue melintir Ngeslide tiba-tiba Come on Focus Gue mau finish Gue mau podium Come on Ferrari 23 Let's go Come on Manis Yang ada di depan Nice Let out Disini Blancimon Masuk ke bus stop Sekain Oke itu dia Kita udah keliatan Bu Emi dan lawan-lawan Let's go Finish seharusnya Ya finish Second flag Let's go Woo Gila Finish men Oke guys Kita akan coba Finally loadingnya udah keluar Lo loadingnya lambat Dan kita akan start driving Liat tuh Hujan banget Uh Tiba-tiba ada orang ya Ada orang ya guys Ternyata guys Ehm Oke Satu let's go Kita Aduh ngebug guys Setirnya Bentar Kita Return to Garage Start driving Nah ini bener nih Nah ini bener nih Nebug setirnya tadi Kalian lihat sendiri ya Terlalu sensitif tadi Oke sabar dulu 60 km per jam Ini kita masih di spa ya temen-temen ya Ini kurang lebih kayak gini Hujannya temen-temen ya Ini not the best rain Not the best rain ever ya di game ya Kayaknya bagusan F1 Kalo masalah hujan ya Ini hujan yang paling deres ya 100% temen-temen Hujan Weathernya Oke Secara fisiknya Let's see ya Kalo secara grafiknya sih Not the best Hujannya Bagusan F1 Kalo kata gua Oke Percikan-percikan airnya sih Bagusan ini F1 jelek Tapi hujannya ya Ritik-ritikan hujannya sih jelek sih Oke gapapa Santai dulu Masih 5 detik Oke Ini udah paling Paling kenceng nih Bentar ya Gua Coba cek Race line Ini masih race line ya Gua coba Bentar 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 TC-nya 8 Karena ini hujan Terus Ganti ke Qualifying nih Coba nih Aduh ada Tabar Licin 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 Percikan api Airnya ya Bagusan ini sih Walaupun Gak bagus-bagus amat Tapi kayak ada Asep-asep putih Kesannya jadi Asep-asep Kayak asep-asep Mesin ya Kesannya ya Mesin meledak Kesannya Tapi Oke ya Ini bagus F1 tuh bener-bener kosong Gak ada percikan airnya Sama sekali Musratan airnya Gak ada Gitu Ya kurang lebih Kayak gitu Ini belum ada HUD replaynya aja Jadi Itu yang bikin Game-nya aneh ya Temen-temen ya Tapi sisanya Aman Secara fisik Sekali lagi Gue Gak Oke melintir juga Ternyata Kayak ngelag gitu Tadi ya AI-nya juga bisa Melintir temen-temen Emang gak segampang Itu ternyata Berhenti di tengah track Ini ngapain Oh ngasih jalan Siap-siap Bahaya juga ya Itu ada yang melintir juga GTE itu Tuh Anjir Kalau kayak gini Kalau hujan gini Grafiknya sih mantep ya Alpin Kurang lebih kayak gitu Temen-temen ya Bagus Sekali lagi Grafisnya oke Game ini Game ini menurut gue Banyak sekali potensinya Secara force feedbacknya Secara fisiknya Itu oke banget Kalau gue Bisa Bilang sih Kalau gue compare ini Sama ACC dan F1 Karena gue mainnya cuma itu ya Sama Gran Turismo juga Dia lebih ke arah Tengah-tengah Antara ACC dan Gran Turismo Temen-temen ya Jadi Tingkat level kesulitannya itu Apalagi di hujan ini Menurut gue Kayaknya lebih susah dari ACC ya Kalau hujan ya Sekali lagi Ini fun banget ya Kalian bisa lawan AI Kalau kalian Terutama buat kalian Pencinta WEC ya Ini game resminya WEC juga Lemans Tapi ya Kita belum nyobain Lemans Sebring Portimao Masih ada beberapa track Yang kita belum jajahi Fuji Speedway juga Jadi Masih ada konten berikutnya Mungkin kalian bisa Juga tulis di kolom komentar Konten apa lagi Yang kalian tungguin Atau kalian Pingin gue bikin Dari game ini Jadi gue juga masih Belum kepikiran Konten apa lagi Mungkin Gue akan kontennya Kalau misalnya Kalian tertarik Ya paling Balap Beneran gitu 18 menit Misalnya 12 menit Gue pake GTE AI nya nanti gue sesuaiin Karena ini game Juga masih early access Temen-temen Of course Jadi ya Itu aja Overall sekali lagi Game nya bagus Untuk balap Gak terlalu Yang rumit banget Gitu Jadi Pokoknya Oke lah ya Untuk Kalian Beli Harganya juga gak terlalu mahal 200 ribuan Temen-temen Jadi gak terlalu mahal juga Untuk game yang Menurut gue Potensinya Hmm Tabrakan ya Potensinya bagus Ini game Grafiknya men Grafiknya sih Mantep banget Grafiknya mantep banget Mobil-mobilnya Detail-detailnya Juga bagus Dan ya Itu aja temen-temen Dari gue Sekali lagi Sorry banget Kalau belum Detail lengkap Mungkin kalian Nanti Silahkan Chat aja Di kolom komentar Apa-apa aja Yang kalian mau tanyain Kalian pengen tau Mungkin Mungkin nanti gue bikin Detail review Review yang lebih detail Detail review Gue balik-balik Review yang lebih detailnya lagi Buat kalian Kalau kalian tertarik Silahkan tulis di kolom komentar aja Dan ya Itu aja hari ini dari gue Thank you so much Yang udah nonton Jangan lupa untuk Like videonya Tinggal komen di bawah Share ke temen-temen kalian Dan of course Bagi kalian yang belum subscribe Klik di subscribe button Tentu gue ke 100 ribu subscriber Dan sekali lagi guys Komen Kalian pengennya apa Tentang game ini Dan kalian mau tanya apa Silahkan tulis di kolom komentar aja Dan ya Itu aja dari gue Sekali lagi And I'll see you in the next race Or video Bye bye Peace out guys Stay safe and Keep small gak racing And I'll see you in the next race Sub indo by broth3rmax